Jerit hati Sarwendah, ngaku kehilangan Betran Peto pasca pulang ke NTT, istri Ruben Sindir soal hak lama ditinggal Betran Peto pulang ke NTT, Sarwendah mengaku seperti ada yang hilang. Sebagai ibu angkat, Sarwendah benar-benar merasakan ada perasaan hilang setelah ditinggal Onyo Mudik ke kampung halamannya. Meski begitu, Sarwendah tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya ingin mendukung apapun yang diinginkan oleh anaknya. Sebab dalam penilaian Sarwendah, Betran berhak bersuara dan mengambil keputusan sendiri. Istri Ruben Onsu menyadari bahwa Betran Peto juga memiliki keluarga besar yang juga merindukannya. Ya pastinya yang anak tiap hari diurusin, tiba-tiba nggak ada, ya ngerasa hilang. Tapi ya gimana pun dari awal Onyo sudah ada keluarganya dan ketika waktunya dia meminta balik menemui keluarganya yang nggak boleh bilang tidak gitu loh. Dia juga sudah punya hak untuk bersuara mau gimana, papar Sarwendah. Betran Peto juga diketahui sudah lama tidak pulang ke NTT. Ya pulang, satu, karena emang dia, Betran Peto, mau melayat buyutnya dia dan permintaan langsung dari ayah kandungnya. Akhirnya aku langsung mengiakan dan membelikan semuanya tiket pulang. Karena itu tahulah pasti udah urgen, setelah sekian lama dia nggak pulang, dia pulang, ungkap Sarwendah. Namun, Betran Peto meminta Sarwendah untuk tidak membelikannya tiket kembali ke Jakarta terlebih dahulu. Menurut Sarwendah, Betran Peto ingin tinggal lebih lama di NTT. Kini Sarwendah dan keluarga di Jakarta hanya bisa menunggu kapan waktu yang pas buat Betran Peto kembali. Dua putri Ruben Onsu dan Sarwendah, Tania dan Talia sedih karena ditinggal sang kakak. Sambil nangis, Tania dan Talia pun mengurai curhatan sedih ke Betran Peto. Diketahui Betran Peto beberapa waktu lalu kembali ke kampung halamannya di Nusa Tenggara Timur. Di NTT, Betran Peto awalnya mendatangi sang oma yang meninggal dunia. Namun sampai kini, pemuda yang akrab di Sapa Onyo ini tak kunjung pulang ke rumah Ruben Onsu dan Sarwendah. Betran Peto justru kian betah di kampung halaman. Tak segera kembali ke Jakarta, Betran Peto justru terlihat betah di NTT.